Pemirsa mantan Ketua DPRD Komisi DDKI Jakarta, Muhammad Sanusi kembali diperiksa oleh KPK terkait kasus suap pembahasan raperda reklamasi di pantai utara Jakarta. Menurut kuasa hukum Sanusi, uang yang diterima kliennya bukan untuk suap penurunan nilai kontribusi, melainkan bantuan dari Arisman terkait pencalonan kliennya dalam pilkada. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil mantan Ketua DPRD Komisi DDKI Jakarta, Muhammad Sanusi Rabu kemarin. Sanusi diketahui menerima uang dari Presidir Agung Podomorolen sebesar 2 miliar rupiah. Suap tersebut untuk menurunkan nilai kontribusi yang harus dibayar PT APL pada Pemprov DKI Jakarta dari 15% menjadi 5%. Dalam pemeriksaan hari ini, Sanusi didampingi kuasa hukumnya Krisna Murthy. Rista sempat memberikan konfirmasi terkait pertemuan kliennya dengan para anggota dewan di rumah bos PT Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan. Ia menyebutkan bahwa pertemuan itu hanya pertemuan biasa dan tidak membahas terkait raperda reklamasi. Pertemuan itu terjadi di kantai Jakarta. Ini tempatnya Pak Aguan. Bang Uci kalau nggak salah posisi di jalan. Akan di tempat tuanya atau apa. Lalu ditelepon oleh Muhammad Topik. Akan wakil ketua di PRD. Yang dimana diminta keadirannya datang ke tempat Pak Aguan. Dalam rangka apa juga nggak tahu. Akhirnya sampai ke sana, hanya silaturani, pongo-pongo. Dalam rangka, kebetulan Pak Aguan lagi memberi hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.